Pemirsa Timnas Indonesia dalam tren positif dalam lawatannya ke kandang Bahrain pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bahrain yang memiliki catatan negatif di kandang, ini menjadikan sekuat Besutan Sintayong semangat untuk meraih kemenangan perdana. Radio Nasional Bahrain akan menjadi arena Timnas Indonesia untuk mengejar kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menghadapi Bahrain, tim Besutan Sintayong berupaya untuk mendapatkan 3 poin pertama pada laga ketiga grup C ini. Pada laga tandang ini Indonesia mendapatkan amunisi baru setelah Miss Helgers dan Lionel Renders bergabung bersama Timnas Indonesia. Kedua pemain yang baru menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia diprediksi akan menjalani debut pada laga yang berlangsung pada Kamis malam. Indonesia yang berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi dalam kepercayaan diri tinggi untuk mencuri kemenangan dari Bahrain. Pada kualifikasi Piala Dunia, Rizky Rido dan kolega bisa tampil produktif di kandang lawan di mana dari 5 laga yang dilewati, mereka bisa meraih 2 kali menang, 2 kali imbang, dan sekali kalah. Dari 5 laga tersebut, Indonesia juga bisa mencatatkan 12 gol ke gawang lawan dan kemasukan 7 gol. Meski begitu ada catatan negatif pada 12 tahun lalu di mana tim Garuda harus kalah telak 10-0 di kandang Bahrain. Namun bagi pelatih Timnas Indonesia Sinteyong, masalah lalu hanyalah cerita. Kini Timnas Indonesia hanya fokus pada laga yang akan dihadapi dan poin penuh jadi target utama tim asuhan Sinteyong. Sedangkan Tuan Rumah Bahrain memiliki catatan kurang bagus saat tampil di depan supporternya, Pasukan Dragan Talijit baru sekali menang dari 4 pertandingan yang dijalani di kandang. Bahkan Bahrain dipermalukan oleh Jepang 6 gol tanpa balas saat bermain di Stadion Nasional Bahrain. Dalam laga sebelumnya tim berjuluk Dilmus Warriors tersebut, Bahrain menelan 2 kekalahan dan menuai 1 hasil imbang. Di papan kelasmen Bahrain yang mengantongi 3 poin, berada 1 level dari Indonesia yang mengoleksi 2 poin. Dengan kondisi tersebut, kedua tim diprediksi akan bermain agresif sejak awal pertandingan demi meraih 3 poin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.